Bagaimana sih caranya mengatasi tidak dapat menginstall pembaruan di iOS 15.0.1 Nah di beberapa hari yang lalu Apple itu sudah memperbarui iOSnya ke 15.0.1 ya Padahal sebelumnya ini belum lama banget pembaruannya Tetapi karena banyak book seperti yang saya jelaskan seperti ini Itu mereka sesegera mungkin mengatasi masalah-masalah penggunanya Nah ketika saya install dan update iOS 15.0.1 yang terjadi adalah seperti ini Buat teman-teman yang masuk ke video ini dan mengalami hal yang sama Coba di komen dulu ada gak nih Tapi sebelum itu teman-teman bisa bantu saya dengan klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya Biar terbantu setiap saya mengupload video yang sikat jelas pada di channel master tutorial ini Di sini saya sudah berhasil untuk menginstall iOS 15.0.1 dengan mudah dan cepat Nah caranya itu yang saya lakukan adalah menunggu sebentar sekitar 15 menit Itu yang saya lakukan pertama kali Kemudian cek juga baterai teman-teman itu pastikan penuh ya Atau yang kedua adalah teman-teman sambil dicolok seperti saya ini Nanti akan muncul seperti ini dan iOS kita akan langsung diperbarui dengan mudah oleh Apple Nah ini ditubuh aja prosesnya biasanya akan berulang kali ya Tapi itu aman-aman aja Nah buat teman-teman yang memiliki masalah sama seperti ini Bisa juga untuk melakukan cara yang ketiga Yaitu ketika update-nya nanti Teman-teman misalkan ini gagal Teman-teman harus menggunakan koneksi yang lancar dan ditunggu Ketika update-nya sudah selesai langsung diinstall saat itu juga Jadi jangan ditunda ya Itu sih yang saya rasakan Dan buat teman-teman yang mungkin mengiliki pengalaman lain atau saran lain Coba tuliskan di komentar buat teman-teman mungkin yang belum terbantu Buat saya ini cara-cara ketiga ini Sudah membantu banget untuk saya melakukan masalah seperti tidak dapat menginstall pembaruan Nah buat teman-teman jangan panik dulu ya Yang penting seperti yang saya bilang tadi Pastikan baterainya ada Sambil di charge Kemudian koneksi internetnya itu bagus Dan jangan ditunda saat installnya Jadi jangan tunggu besok-besok Ketika terjadi seperti di samping ini Teman-teman tunggu 15 menit atau 1 jam ya Baru ditekan install lagi Itu saran saya buat teman-teman yang mengalami masalah Tidak dapat menginstall pembaruan iOS 15 Semoga cara ini bisa membantu teman-teman ya Jadi teman-teman boleh subscribe, like, dan share video ini Terima kasih telah menonton!